Sebagian besar wilayah Indonesia, sebanyak 317 zona musim atau 45,61 persen akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2024, yaitu meliputi sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli, yaitu sebanyak 217 zona musim, yaitu 31,22 persen, dan di bulan September, jadi yang Juli itu artinya puncak musim kemarau nya lebih awal ya, kemudian yang September itu puncak musim kemarau nya lebih akhir ya, dibandingkan tadi yang sebagian besar atau 45,61 persen mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2020. yang diprediksi terjadi pada bulan September 2024 sebesar 9,78 persen atau 68 zone.